PEMIRSA Pihak PT Perkebunan Nusantara Pemirsa Perusahaan PT PN8 Naning Diah Trisnawati mengungkapkan pihaknya akan lebih meningkatkan pengamanan di lahan perkebunan milik PT PN8 dengan melakukan pengecekan rutin. Pengamanan dan pengecekan lahan terkait adanya temuan kasus penanaman pohon ganja di lahan milik PT PN8 di kawasan kejamatan Cileng, Kerangka, Bupaten Bandung. Kasus tersebut berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor Cimahi setelah meringkus beberapa tersangka bandar ganja. Naning menambahkan pihaknya pun akan terus berkoordinasi dengan pihak lain agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Menurut Naning, para pelaku berhasil mengelabui petugas penjagaan dengan menanam pohon ganja di sebuah polybag yang bisa dipindahkan tempatnya jika ada pemeriksaan dari pihak PT PN. Kami sampaikan disini bahwa untuk lokasinya betul di lahan PT PN8, Kebun Ciater Adeling Bukitunggu, karyawan tersebut adalah bukan karyawan PT PN8. Yang bersangkutan bukan karyawan PT PN8, yang bersangkutan adalah masyarakat sekitar yang menggarap secara ilegal di lahan kami. Informasi dari manajer kebun yang telah kami coba telusuri, yang bersangkutan sudah beberapa kali mendapatkan teguran untuk keluar dari lahan PT PN8, tapi yang bersangkutan tetap melaksanakan garapannya secara ilegal.